Oke guys, balik lagi bersama gue, Regan, dan di sebelah gue ada Rainer. Nah, hari ini kita balik lagi di konten kita, belajar barang ASCO. Tentang apa nih? Hari ini kita mau menjelaskan, yang kalian udah lihat, kita mau menjelaskan line up-line up apa aja yang dari YSS ini ada gitu. Nah, yang pertama kita mau bahas dari YSS DTG+. Dia ada 7 klik, kalau bisa dibiarkan di YSS DTG+, jadi kita akan lebih kayak ngebahas apa sih kelebihan-kelebihan dari YSS suspension ini. Dan perbedaannya dengan line up-line up, karena yang kita bahas, yang pertama ada DTG series, yang kedua ada X series, dan yang terakhir ada DTG series, dan ada spring. Oke, untuk DTG series, DTG ini dia ada 7 klik, adjustable, kalau kalian tahu kan ada merek-merek lain yang bisa adjustable juga, ya mungkin kayak fallover juga adjustable, tapi ini hanya shock absorber aja, replacement-nya. Ini dia ada 7 klik, dan dia suspensinya ini twin tube, jadi bisa dibilang cukup nyaman ya untuk kalian. Oke, jadi kelebihan dari YSS yang pertama adalah dia 7 klik guys. Jadi biasanya kalau untuk brand-brand lain, ada yang lebih dikit, ada yang tapi tidak bisa diadjust malah. Ya, fix mati, fix. Nah, keunggulan YSS DTG ini, dia sudah 7 klik soft heart, bisa diadjustnya, lebih banyak dibandingin brand-brand yang lain lah. Nah, jadi keunggulannya untuk DTG itu, poin pertamanya adalah di settingan dan twin tube. Betul, dan kalau ada yang nanya, kalau mau setting ini, perlu didongkrak lagi enggak atau enggak, atau misalkan perlu ke bengkel, sebenarnya enggak. Dari rumah sendiri pun bisa di jalan, di tengah jalan, kalau mau berhenti pun bisa, tinggal ngolong aja sebenarnya, karena ini tinggal di putar. Nah, ini nanti akan di zoom, jadi kita bisa sesuai settingan ya guys. Betul. Jadi tinggal klik ke kanan makin keras, ke arah jarum jam, ke kiri itu makin soft. Betul. Jadi ya mudah banget caranya settingnya, bisa di rumah, yang kata si Regen bilang, atau bisa dibawa ke bengkel kesayangan anda. Oke lanjut. Oke lanjut, nah ini line up yang terbaru nih. Nah ini memang sering jadi pertanyaan, apa bedanya? Apa bedanya? Makanya kita kumpas-kumpas juga tuh, ESS Suspension, DTJ Series, dan E-series. Nah kalau E-series ini, Suspensionnya itu dia Monotube. Oh ini Twin Tube, ini Monotube. Oke perbedaannya apa itu? Kalau Monotube itu lebih baik untuk perjalanan kayak High Speed sih. Lebih bisa mengurangi body roll. Lebih banyak. Jadi maksudnya, bukannya berarti lebih keras atau lebih enggak keras kalau misalkan si Twin Tube ini, si DTG maksudnya bukannya lebih limbung. Enggak juga. Gitu. Jadi kalau untuk High Speed, kita komen lah. Kita komen untuk E-series. Nah ada juga nih kelemahannya dari E-series. Nah kelemahannya itu tidak adjustable. Betul. Yang adjustable itu hanya bagian depan preload spring-nya aja. Kasarnya kayak zaman dulu, coil-over kan enggak kayak zaman sekarang. Nah ini preload spring-nya yang dimainin. Ya jadi ini kita bisa adjust, naik turun. Tapi maksimum hanya 1 cm. Ya requirement dari ESS-nya. Ya hanya 1 cm. Betul. Jadi untuk tidak mengurangi kenyamanan ya. Gitu. Makanya dia maksimum 1 cm aja. Gitu sih. Oke. Jadi kelebihannya dia adalah untuk High Speed. High Speed. Betul. Sedangkan DTG mungkin lebih ke Delhi. Ke Delhi. Atau jalan-jalan yang sedikit. Ya lu tau. Ya lu tau lah. Indonesia, Jakarta. Apalagi itu jalan-jalan yang sedikit bergelombang. Yang ditambil dan ditambil. Jadinya gujlak 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 gujlak. Ini I think lebih rekomen juga dengan E-series. Nah E-series ini karena lebih High Speed. Dia juga lebih mampu menahan beban ya. Ya betul. Jadi kalau untuk kalian yang suka full passenger. Atau suka bawa barang. Kita rekomen ke E-series. Ya. Jadi kalau sering keluar kota. Bawa keluarga. Yang gua pegang nih sekarang dia Fortuner. Yang ini buat Fortuner. PRZ. Nah ini kalau misalkan lu bawa penumpang penuh. Misalkan Jakarta. Gak bisa ke Baya. Atau ke Bali. Nah ini lebih. Sangat cocok lah. Bisa dibilang. Gitu. Karena dia bisa menahan beban lebih banyak. Wah. Oke. Untuk yang paling tingginya nih. Light up dari. E-SS. Nah. Untuk yang paling tingginya. Itu ada. E-SS Z-series. E-series. Oke. Apa ini perbedaannya lagi nih. Karena banyak yang nanya. Kalau Z-series ini. Untuk per hari ini. Ini angkanya di. Kita jual di angka. Rp13.000. Hari ini tanggal. 6 September 2022. Betul. Jadi. Untuk E-SS Z-series ini harganya Rp13.000. Betul. Dan info juga nih. Yang tadi ketinggalan. E-series itu harganya Rp18.000. Dan kalau untuk E-SS DTG Plus. Itu di Rp6.000. Oke. Jadi maksudnya. Perbedaannya kok. Lumayan ya. Dibandingin. DTG hampir 2 kali lipat. Udah 2 kali lipat. Betul. Udah 2 kali lipat. Ini perbedaannya apa sih. Jadi kita bahas juga nih. Untuk. E-SS Z-series. Yang paling. Utama dia. Apa. Sama ke E-series dia. Udah. Monotube. Monotube. Suspension. Monotube suspension. Dan bisa di adjust. 30 klik. Itu dia. Kedihannya. 30 klik. Jadi. Kalian bisa adjust. Soft heartnya itu. Keras lembut. Itu 30 klik. Yang belakang disini. Oke. 30 klik. Sama. Searah jarum jam. Paling keras. Kalau berlawanan. Itu makin lembek. Ya. Nah. Kalau untuk yang. Ini kan yang bagian belakang. Dia inverter shock ya. Nah. Kalau yang depan. Dia itu. Ada kliknya disini. Ya. Udah include dapat. Oke. Klikannya. Nah. Sama. Sama seperti. E-series. Kalau yang depan. Si mono. Si Z-series dan E-series. Dia bisa adjust. Reload spring. Tapi. Kalau yang belakang. Dia fix. Untuk keduanya. Z-series. Maupun T-series. Belakangnya fix. Dia gak bisa di adjust. Bisa adjust. Gendangnya. Tapi kalau ke depan. Itu bisa di adjust. Satu centimeter. Betul. Turun satu centimeter. Itu maksimum. Ya. Requirement dari E-series. Tapi kalau kalian memang pengen lebih. Ya gak apa-apa. Cuman. Requirement-nya juga lebih. Betul. Untuk menjaga kenyamanan. Saat berkendara. Gitu. Nah. Kalau misalkan. Untuk lowering gear. Lowering kit-nya. Ini kebetulan. Ini yang gue pegang. Ini. Salah satu pair-nya. Dari Civic Turbo. Line up-nya sendiri. Cukup banyak. Itu. Ada dari. Jazz. City Hatchback. Fortuner VNT. VLZ. Lalu. Pagero. Iya. Dan Innova Rebound. Itu. Itu yang paling banyak. Diminati orang. Nah. Kurang lebih. Untuk YSS Spring itu. Untuk mobil-mobil. Pagero. Fortuner Innova. Kurang lebih. Lebih pendek. Sekitar 3,5-3,5 cm. Dari standarnya. Kurang lebih. Sekitar 2 inch. Iya. Betul. Sekitar 2 inch lah. Kurang lebih. Tapi kalau untuk kayak. HRV. Jazz. City. Mungkin Civic Turbo. Lalu. Sekitar. 3 cm. 3 cm. Oke. Jadi kalau untuk. Springnya sendiri. Itu dia. Ya. Lift kit. Kayak untuk Pagero. Fortuner. PNT. Dan Hilux. Hilux. Hilux juga kita punya. Jadi itu kalau mau lift kit. Kita bisa sampai. Up to. 2 inch. Up to 2 inch. Kita punya. Kurang lebih. Mungkin sekitar 5 cm. Betul. Jadi 2 inch atau 5 cm. Jadi kalau. Kalian mau yang lift kit. Itu kita ada. Lowering kit. Ada. Atau. Kita yeses juga bikin. Line up. Yang standar high. Jadi kalau misalnya. Kalian. Oh. Gue mau ganti. Pere nih. Biar lebih. Stiff. Lebih. Lebih enak. Untuk cornering. Untuk highway. Kalian boleh pakai yang standar high. Kalau. Kalau kalian mau lebih pendek lah. Kalau kalian mau lebih pendek. Ya. Itu juga tersedia. Ya. Betul. Gitu sih. Nah. Dan. Lupa. Tadi Divo. Untuk line up. Untuk line up. DTG. E-series. Dan Z-series sendiri. Itu lumayan banyak ya. Untuk mobilnya ya. Dan kebanyakan sih. Innova Fortuner Pan Zero. Sama Hylus. Oke. Gitu. Nah. Terus kalau kemudian-kemudian sih. Keunggulan ISS. Yang kita sudah rangkum. Apa aja. Keunggulan-keunggulannya. Yang pertama apa. Yang pertama. Pastinya. Kalau dari ISS. Dia warranty. Warranty. Satu tahun. Oke. Jadi warranty nya itu apa. Warranty nya misalkan. Baru pasang. Mungkin berapa hari. Atau seminggu. Dua minggu. Dia itu. Namanya. Fabrik ya. Ada defect. Yang kita bisa gantiin baru. Nanti kita tinggal bantu klaim. Ke ISS nya. Oke. Warranty nya itu. Untuk ISS. Up to. Semra tahun. Jadi kalau kalian ada kendala. Mungkin bocor. Selama dari ISS. Pusat menyatakan ini adalah. Kesalahan dari produk. Maka akan digantikan baru. Iya. Tapi bila. Dinyatakan dari ISS. Indonesia nya adalah. Oh ini karena. Kesalahan pemakaian. Itu. Kita tidak bisa. Warranty. Seperti itu. Lalu. Apa nih. Yang kedua. Yang kedua apa nih. Selain warnti. Yang paling penting yang warnti. Yang kedua. Yang kedua. Kalau misalkan. Dibandingkan ya. Mungkin kita balik lagi nih. Dibandingkan dengan merek-merek lain. Keunggulan dari ISS sendiri. Ya. Kalau dari gue pribadi. Ini dia. Karakternya memang lebih kurang. Dia lebih stabil. Dan bisa mengurangi limbung. Lebih signifikan. Dibandingkan dengan merek-merek lain. Kalau dari gue. Mungkin ada merek lain yang memang. Oh. Bisa pakai merek A nih. Keras banget. Tapi ya. Mungkin kalau terlalu keras. Enggak. Di jalanan mungkin. Ya. Mungkin dia keras. Dia diproduksi di negara AP. Ya. Betul. Di Indonesia mungkin kurang cocok. Tapi kalau di highway mungkin. Iya. Betul. Nah. Kalau dibandingkan dengan shock standar. Rata-rata shock standar sendiri. Atau suspensi standar. Bawaan mobil. Itu kebanyakan dia. Lebih lembek. Kebanyakan. Karena. Keluhan kalian. Masih kebanyakan kan. Limbung. Dia. Banyak body roll. Mobilnya. Enggak stabil. Betul. Apalagi di mobil Fortuner. Pajero. Atau main Nova. Itu udah panggah halanya. Hampir tiap hari. Kita pasti gantikan shock. Tauton dari EXS. Atau ada dari Frank. Itu kita selalu gantikan tiap hari. Jadi. Untuk. Kalian yang. Kalian yang. Eh. Kayaknya kok udah beli mobil. Which is cukup mahal. Tapi kok gak nyaman dipakai. Ya. Lebih baik kalian ganti. Harganya juga. Worth it banget. Cuma 6,2. Sangat worth it. Sangat worth it. Sangat worth it. Kalau kalian beli shock baru. Istilahnya OEM. Harga kurang lebih sah. Iya. Tapi kenyamanannya. Ya maksudnya. Baris lagi. Kalian tinggal ganti. Tinggal 6,3 juta. Kalian upgrade. Kalian punya. Specs. Iya. Jadi bisa adjust. Keras lembut. Terus untuk suspension nya lebih enak. Terus warranty. Betul. Gitu sih. Jadi kita. Untuk VSS produk ini. Yang paling. Kita udah bahas. Semoga. Bisa menjawab kalian punya. Pertanyaan. Pertanyaan. Iya. Nah. Mau gue tambahin. Juga. Mau shock apapun. Mau lo. Kayak. Kalian beli. Hmm. Shock kayak original nih. Misalkan dari Toyota. Bekas bocor. Dipakai. Wih enak. Ternyata. Setelah pemakaian berapa lama. Kok jadi aneh lagi nih. Bandingannya. Nah itu. Karakter shock. Sesungguhnya. Setelah break in. Gitu. Nah. Masa jangka. Break in nya itu. Kurang lebih sih. 500 sampai 800 kilo. Mungkin bisa disebut sampai 1000 lah. Kurang lebih. Sekitar segitu. Nah dari situ. Baru. Karakter si shock tersebut. Baru keluar. Karena kan. Setiap orang. Penggunaan jalannya beda-beda ya. Kalau lo sering. Keluar kota. Perjalanannya lurus terus. Ya. Mungkin. Lebih cepet. Yang lebih lama. Yang tergantung pemakaian ini juga. Oke. Jadi. Istilahnya nih. Kalau kalian baru pasang. Kita adjust. Biasanya kita adjust. Kalau kalian berfortuner. Mungkin sekitar 2 klik. 2 klik depan. Bahkan. Bahkan 2 juga. Nah. Tapi ketika kita udah. Kalian pakai mobilnya 500 sampai 1000 km. Kita ngomong. Itu pasti ada perubahan. Betul. Oke. Dan ini kayak. Kok jadi lebih lempek kayak. Bahwa aneh. Ya. Itu harus di adjust. Jadi bukan karena. Shocknya kenapa-napa. Karena itu. Karena itu. Setelah indrayan. Iya. Jadi indrayan. Setelah indrayan. Kita akan adjust. Jadi setelah 1000 km. Which is biasanya udah. Udah mulai stabil lah. Jadi paling tentatif. Satu klik aja. Kalau di adjust. Tergantung lagi. Balik lagi. Kalau memang penggunaannya. Sering bawa muatan penuh. Ya mungkin. Jadi. Kembali lagi. Kepersonal penggunaan. Mobil itu. Dan memang. Lagi booming banget juga. Anak-anak diesel. Apalagi maunya mobil pendek. Lalu. Suspensinya. Enak. Ya. Udah banyak juga. Anak-anak yang. Anak-anak diesel sendiri. Yang datang. Dia ganti. Dari suspensi merek lain. Atau holover. Diganti dengan merek. Dan rekomen. Untuk saat ini sih. Maksudnya. Belum ada. Kita belum berkomplen ya. Ya. Sejauh ini. Belum ada komplen. Jadi. Belum ada komplen apa. Maksudnya. Oh ya. Kendalanya apa. Kurangnya apa. Untuk saat ini sih. Mereka semua. Customer rate kita. Puas banget sih. Luas banget sih. Luas banget. Karena. Kalian yang belum. Coba. Atau masih ragu. Dengan produk ISS. Gak usah ragu. Ragunya gak usah ragu. Karena ini. Bener-bener. Nyaman banget. Jadi. Gak. Cuma di ASCO. Kalian bisa dapetin. Mungkin. Dari line up. Iya. Mungkin kalian bisa cek. DSS Indonesia. DSS Indonesia ya. Di situ banyak dilap di Surabaya. Iya. Betul. Bukan Baru. Iya. Terus ada yang banyak juga ya. Bandung. Bandung. Bandung ada. Serpong juga ada. Misalnya dong. Lu dimana aja. Gampang untuk dapetin DSS. Cek ya aja. DSS Indonesia. Mungkin nanti. Kita pilih di sini. Jadi luarang juga gampang. Tapi kalau luarang. Luarang. Itu lebih baik. Iya. Selalu. Selalu lebih baik. Betul. Nah. Apalagi. Apalagi ya. Palingan. Kalau untuk perbedaan. Yang tadi kita udah bilang. Kalau misalkan. Kalian ragu. Mau pilih. Shock. Dari. Merek A. B. C. Walaupun yang. Misalkan lu pengen milik. Ya. Pilih SS. Merek. Sama. Perbandingannya sama. Merek. Nah. Si merek B. Kalian bisa coba mungkin. Perbandingannya dengan. Ya. Review-review orang lainnya. Seperti itu aja sih. Karena. Apa yang kita udah alamin. Cukup. Lumayan lama ya. Udah. Lebih dari setengah tahun ini. Kita udah banyak pasang. Dan customer feedback nya sih. Cukup. Baik. Jadi. Paling. Untuk. SS. Suspension udah kita. Kurang lebih. Kita sudah kupas tuntas lah. Semoga. Untuk teman-teman. Yang. Suka nonton. Belajar Bareng Asko. Ini cukup. Cukup membantu kalian. Jadi. Kalau kalian bingung. Kalian ragu. Ya. Kalian bisa chat. Di. Comment di bawah. Atau contact. Di. Instagram. Nanti. Langsung ke WhatsApp. Atau. Langsung ke WhatsApp. Atau. Kita juga ada online store. Di Tokopedia. Ya. Jadi kalian mau chat. Mau ukuran lagu. Boleh tanya-tanya. Nanti. Bisa langsung. Oke. Paling sekian untuk belajar Bareng Asko hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Comment dan share ke teman-teman kalian. Dan konten kita belajar Bareng Asko. Thank you. See you guys.